selamat menikmati 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 setingkannya seperti biasa di sini ada setup ya sini full screen kemudian ini ada audio ya top-to-camera ada digital input dan output kita ke settingan kamera bagian atasnya ada host bisa kita ganti host namenya kamera namenya kemudian ada GPS position kita isi manual kemudian date and time pengaturan timezone dan tanggal dan waktu dari network sama ada api address filtering mapping Hai dengan lain sebagainya Hai kemudian on video enable seperti itu api setting bisa Hai dinamik statik tinggal dipilih saja dns dns seperti itu video kamer option Hai lain frekuensi Hai di Indonesia biasanya 50hz Hai mudah rotation high-frame mode ya bisa biasa dengan 30 fps atau 25 ini bisa disetting high-frame mode ya 60 fps Hai satu megapiksel 60 fps maupun 2 megapiksel 60 fps seperti itu Hai kemudian intelligent video yang analitik Hai yang analitik kamera Hai ini ada motion detection ada lain crossing Hai seperti itu Hai seperti itu nanti pengaturannya disini semua ada sekuriti Hai jalan Hai region of interest ya udah Davis Hai APP face detection seperti itu Hai laporannya ada disini semua Hai video analitik kemudian ada compression ini trim 1-2-3-3-3 kemudian Hai kemudian video Hai ada DNA image ya seperti ini Hai fitness control saturation video mirroring Hai digital noise reduction with the air to booking image stabilization Hai ini defaultnya seperti ini mudah exposure dan which balance bisa Hai bisa image quality priority frame rate priority dan expert setting Hai mudah doosd dan privasi Max Hai setingannya ada disini semua Hai kemudian audio ya all-outlinnya bisa di enable Hai dan pilihannya PCM dan lain sebagainya kemudian Hai kemudian event Hai event configuration ya ini nanti untuk sitel e-opods Hai setingannya ada disini semua kemudian di sistem ada user account Hai kemudian ada sistem info the version make address dan sebagainya sebagainya kemudian Oh aku di default untuk riset kebawaan pabrik Faktor default dan ada firmware upload untuk update maupun downgrade ya Hai update atau ke-dumat dari air firmware api kamera ini udah ada cfm reboot dan ada lockout Demikian unboxing dan review singkat dari kamera aktif E39 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh